Bank Sentral Amerika Serikat mempertahankan suku bunga acuan dan mengisyaratkan tidak akan menaikkan atau menurunkan suku bunga acuan hingga beberapa bulan mendatang. Dalam pertemuan Federal Open Market Committee FOMC yang digelar 30 April hingga 1 Mei kemarin, The Fed memutuskan mempertahankan suku bunga acuannya di level 2,25 hingga 2,5 persen. Keputusan ini dibuat di tengah masih kuatnya pertumbuhan ekonomi dan pasar tenaga kerja. The Fed juga mengemukakan harapan bahwa inflasi yang lemah akan meningkat. Presiden Donald Trump sebelumnya meminta The Fed untuk menurunkan suku bunga acuan hingga 1 persen dan lebih banyak mencetak uang dengan kebijakan Quantitative Easing atau QE dengan harapan ekonomi Amerika Serikat akan lebih meroket. Namun saran itu ditolak mentah-mentah oleh The Fed. dan menurunkan kami mempunyai kebijakan oleh Keputusan Keputusan Permanfaat yang telah mencubung. My colleagues and I have one overarching goal, to use our monetary policy tools to sustain the economic expansion with a strong job market and stable prices for the benefit of the American people. Incoming data since our last meeting in March have been broadly in line with our expectations. Selamat menikmati.